Halo sahabat liputanam.com, seperti biasa dalam daily top news saya akan membacakan berita-berita terpopuler dari Facebook. Berita terpopuler pertama, Dan Lanut mengatakan Indonesia digiring masuk konflik Laut Cina Selatan. Komandan Lapangan Udara atau Dan Lanut PNI Angkatan Udara, Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Marsma Henry Aufyandi menyatakan Indonesia perlu hadir di konflik Laut Cina Selatan yang tengah memanas. Kehadiran yang dimaksud adalah untuk mengamankan teritorial Indonesia dari ancaman negara yang tengah berkonflik di kawasan tersebut. Marsma Henry Aufyandi mengatakan, belum mendengar bahwa kepulauan Natuna yang merupakan pulau terluar di Indonesia akan direbut atau diklaim Cina sebagai wilayahnya. Di Laut Cina itu ada istilah Nine Dash Line yang diklaim. Hal ini memperuncing situasi. Apalagi kemudian ada foto dari pihak tertentu yang memasukkan Natuna ke Nine Dash Line tersebut. Masuknya Natuna ke Nine Dash Line diduga memperburuk hubungan Indonesia dengan Cina. Indonesia seolah digiring ke konflik tersebut. Menurut Henry, jika Natuna sewaktu-waktu direbut, Lanut Pekanbaru siap mengamankan dengan mengirimkan sejumlah armada tempur yang ada. Informasi terpopuler kedua, KAI kembali beri tiket promo. PT KAI kembali melakukan promo tiket kereta api murah dan hewat. Dengan keberangkatan tanggal 9 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, Senior Manager Corporate Communication DAOP 1 KAI, Bambang Setio Prayitno menjelaskan, promo ini diberikan sebagai apresiasi kepada pengguna jasa kereta api, tujuan gambir ke dan dari Bandung dengan kereta api legendaris Argo Parahyangan dan dari gambir tujuan Cirebon atau sebaliknya dengan kereta api Cirebon Express. Selain itu, juga ada rute gambir Cirebon Tegal dan juga sebaliknya. Selain memberikan apresiasi kepada masyarakat pengguna kereta api, promo ini dilakukan juga untuk mendukung destinasi wisata yang mempesona, yaitu ke bumi Parahyangan dengan berbagai lokasi. Itulah tadi dua berita terpopuler yang dapat saya bacakan dalam Daily Top News kali ini. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa mengunjungi website kami di www.liputan6.com. Selain itu, jangan lupa untuk like Facebook-nya dan juga share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa lagi di Daily Top News selanjutnya. Terima kasih telah menonton!